Hasil Timnas Indonesia VS Thailand di Piala AFF 2022, ditahan 1 banding 1, skuad Garuda tunda lolos ke semifinal. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Tim Nasional Piala AFF 2022 pada Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022, sore WIB. Hasil imbang itu pun membuat Timnas Indonesia gagal menggeser Thailand dari peringkat pertama dari klasemen grup A, yang berarti langkah skuad Garuda ke semifinal tertunda. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, Timnas Indonesia menurunkan kekuatan terbaiknya. Timnas Indonesia pun menjadi tim yang pertama unggul berkat gol penalti Mark Klok di menit ke-50. Lalu, Thailand mampu menyamakan kedudukan di menit 79 berkat aksi dari Sarah Yuyen. Jalannya pertandingan. Babak pertama. Pada awal babak pertama, kedua tim menampilkan permainan saling serang. Timnas Indonesia mengandalkan Egy Maulana Fikri sebagai motor serangan, sedangkan Thailand curi kesempatan lewat kontra-attack yang berbahaya. Namun, beberapa serangan yang dibangun oleh Timnas Thailand nampak lebih efektif. Sejumlah peluang tercipta untuk pasukan Alexander Polking. Akan tetapi, belum ada gol hingga laga memasuki menit ke-15. Pada menit ke-24, Timnas Indonesia mendapatkan peluang emas lewat tandukan Egy Maulana Fikri. Sayang, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang kitipong kutau cuek. Situasi jual beli serangan terus menghiasi hingga pertengahan laga. Skuat Garuda memanfaatkan celah di sisi kanan dan kiri pertahanan Timnas Thailand dengan baik. Berkali-kali Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri berhasil membongkar celah itu. Memasuki menit ke-30, Timnas Indonesia dan Thailand bermain dengan sangat disiplin. Kedua tim terlihat tidak mau melakukan kesalahan. Tempo permainan yang cukup lambat terpantau menghiasi pertandingan. Pada menit ke-38, Witan Sulaiman mendapatkan peluang emas setelah kitipong kutau cuek melakukan blunder fatal. Dalam keadaan gawang yang tak terkawal, sepakan mendatar Witan justru hanya menucut piang kanan gawang. Pada akhirnya, kedua tim yang menampilkan permainan jual beli serangan gagal mencetak gol. Timnas Indonesia dan Thailand bermain imbang 0-0 pada babak pertama lanjutan fase grup di ala AFF 2022. Babak kedua, Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia tak melakukan pergantian pemain. Sintai Yong masih percaya dengan segelas pemain yang sudah tampil sejak menit pertama kontra Thailand tersebut. Skuad Garuda pun terus mencoba menekan Thailand. Akhirnya, permainan menekan itu membuahkan hasil karena Timnas Indonesia dihadiahi tendangan penalti. Hal tersebut karena tendangan Asnawi Mangkualam yang melepaskan tendangan ternyata bola justru mengenai tangan dari pemain Thailand, Tiraton Bun Matan. Mark Locke yang dipercaya mengeksekusi tendangan penalti mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, skor 1 banding 0 berubah di menit 50. Lalu pada menit ke-62, penggawat Thailand, Sanrawat Dehmiter melakukan pelanggaran keras kepada Sadil Ramdhani yang baru main di awal babak kedua. Wasit Lantas langsung mengeluarkan kartu merah kepada Sanrawat yang juga baru tampil di babak kedua. Meski unggul dalam jumlah pemain, Timnas Indonesia masih kesulitan untuk menambah gol. Bahkan skuad Garuda justru kebobolan di menit 79 gara-gara tendangan Sarakyuyen, skor pun kembali sama kuat 1 banding 1. Skor imbang 1 banding 1 itu pun ternyata bertahan hingga laga berakhir. Timnas Indonesia harus puas menutup laga tersebut dengan meraih 1 poin saja.